Setengah bulan kemudian, Hong Shen Wu dan Luo Ling Yu mengikuti Zua Wen ke Hong Wu Seng Son. Hong Shen Wu menyerahkan semua urusan Sekte Hong kepada seorang lelaki tua yang baru saja bergabung dengan Sekte Hong. Dia berada di tahap awal tahap transformasi alam dewa. Orang tua ini bernama Hong Luo. Dia pernah dikalahkan oleh Si Shen Hong dari Sekte Dewa Hong Wu dan memiliki dendam yang mendalam terhadap Si Shen Hong. Setelah Zua Wen membunuh Si Shen Hong, Hong Luo segera bergabung dengan Sekte Hong dan memuja Zua Wen dengan sungguh-sungguh. Dalam setengah bulan ini, Zua Wen telah menyiapkan arai pelindung level 7 penghancur surga di Sekte Hong. Tingkat susunan ini dapat dikatakan sebagai susunan terkuat di negara Wukang. Paling tidak, tidak ada seorang pun di negara Wukang yang dapat menghancurkan susunan ini. Hong Luo mengirim Zua Wen dan yang lainnya ke olah suci benua tengah. Tatapannya yang penuh semangat selalu tertuju pada Zua Wen, dan dia sangat hormat. Zua Wen merasa sakit kepala. Kekaguman Hong Luo kepadanya telah mencapai tingkat yang gila. Hal ini membuat Zua Wen terdiam. Setelah beberapa hari terburu-buru, mereka bertiga akhirnya tiba di Hong Wu Seng Son. Setelah kembali ke Hong Wu Seng Son, Zua Wen tidak terburu-buru untuk memasuki Hong Wu Seng Son. Sebaliknya, ia memasuki hutan mantra kata agung di luar Hong Wu Seng Son. Setelah melewati hutan mantra kata agung, Zua Wen tiba di lembah tempat San Ling Yun berada. Yang mengejutkan Zua Wen, dia tidak melihat San Ling Yun di lembah. Apakah guru pergi keluar? Zua Wen bergumam pelan. Dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah menunggu di lembah selama sehari dan melihat San Ling Yun belum kembali, dia membawa Hong Sen Wu dan Luo Ling Yu ke Hong Wu Seng Son. Ketika Zua Wen melangkah melewati gerbang Hong Wu Seng Son, Zua Wen menyadari bahwa banyak kultifator di sekte itu menatapnya dengan aneh. Mereka memandangnya seolah-olah dia orang aneh. Adapun kultifator yang menjaga gerbang, dia mengirimkan sebuah pesan. Sepertinya dia memberi tahu seseorang. Zua Wen itu benar-benar datang. Dia punya nyali, berani menantang tetua Gu Yun Fei, dan bahkan berani datang ke sini. Anak ini juga bodoh. Dia pikir dia siapa. Dia benar-benar ingin menantang tetua Gu Yun Fei. Dia adalah salah satu dari sepuluh tetua istana. Seberapa hebat kekuatannya? Petik 2. Banyak murid di sekte itu gempar. Mereka menyebarkan berita dari satu orang ke sepuluh orang, dan dari sepuluh ke seratus orang. Hampir semua murid di sekte itu tahu bahwa Zua Wen telah kembali. Selama kurun waktu tersebut, Zua Wen merupakan selebritas besar di sekte Hong Wu. Rumor tentang dirinya yang menantang Gu Yun Fei dan mengancam akan membunuhnya untuk membalas dendam terhadap sekte Hong telah menyebar seperti api. Banyak murid yang merasa bahwa Zua Wen gila. Saat itu, dia hanyalah murid sekte luar. Dia berani menantang orang penting seperti Gu Yun Fei. Bukankah ini seperti mencari kematian? Tentu saja, lebih banyak orang yang mengira bahwa Zua Wen hanya menggertak. Mereka tidak menyangka bahwa Zua Wen akan berani datang ke Hong Wu Sengzon lagi. Melakukan hal itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Tetapi sekarang, semua orang terkejut bahwa Zua Wen benar-benar datang dan melangkah ke Hong Wu Sengzon secara terbuka. Di puncak sekte luar, Ziling juga mendengar berita itu dan segera memanggil Li Xinbing. Adik Ziling, ada apa? Li Xinbing membuka pintu dan melihat Ziling kebingungan. Dia pun segera bertanya. Kakak senior Li, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kakak senior Dao Wen telah kembali ke zona suci Hong Wu. Kata Ziling dengan cemas. Pupil mata Li Xinbing mengecil seukuran jarum, dan wajahnya berubah drastis. Dia, kenapa dia kembali? Ayo, kita harus menghentikannya. Kita tidak bisa membiarkannya memasuki lapangan Hong Wu, atau semuanya akan terlambat. Dengan itu, Li Xinbing menarik Ziling dan bergegas meninggalkan puncak sekte luar. Di kedalaman Hong Wu Sengzon, Gu Yun Fei sedang duduk bersila di ruang kerjanya di aula angsa ilahi. Aura di tubuhnya seperti naga, dan meledak dengan suara yang sangat menusuk telinga. Tiba-tiba, Gu Yun Fei membuka matanya dan mengeluarkan giyok komunikasinya. Setelah membaca berita di sana, senyum sinis muncul di wajahnya. Dao Wen, orang ini benar-benar berani datang. Baiklah, semut seperti ini terlalu lancang. Aku akan membunuhnya hari ini. Dan Hong Seng Wu itu, aku tidak akan membiarkannya pergi. Dengan itu, Gu Yun Fei melangkah dan menghilang dari aula angsa ilahi. Kedatangan Zou Wen tidak hanya membuat Gu Yun Fei khawatir, tetapi juga para tetua lainnya. Sebagian besar dari mereka keluar dari aula masing-masing. Di aula gajah naga, Pei Sanglong menatap giyok komunikasi di tangannya dan menggelengkan kepalanya pelan. Ia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa repot-repot dengan Dao Wen ini. Dia masih sangat muda dan tidak sabaran. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. Di mata Pei Sanglong, masa depan Zou Wen masih sangat cerah, tetapi dia telah melakukan hal-hal yang sangat bodoh berulang kali. Sekarang, Pei Sanglong telah memastikan bahwa Zou Wen adalah orang yang tidak punya otak. Pada saat ini, toko utama, Zou Wen, berjalan perlahan di Hongu Sengzon. Banyak murid Hongu Sengzon mengikuti di belakang Zou Wen. Mereka semua menatap Zou Wen dengan tatapan mengejek. Kakak senior Dao Wen. Tiba-tiba, terdengar suara yang jelas memanggil dari belakang. Kemudian, dua murid perempuan cantik berjalan keluar dari kerumunan dan datang ke Zou Wen, mengabaikan tatapan aneh dari murid-murid lainnya. Adik perempuan Ziling, adik perempuan Li. Zou Wen memandang kedua wanita di depannya dan berkata sambil tersenyum. Kakak senior Dao Wen, kau tidak boleh pergi ke Alun-Alun Hongu. Tetua Gu adalah salah satu tetua dari sepuluh aula. Dia bukan orang yang bisa kau lawan. Kau harus lari, kata Li Xinbing. Ziling juga menatap Zou Wen dengan gugup. Meskipun kekuatan Zou Wen memang kuat, lalu kenapa? Kesenjangan antara Zou Wen dan Gu Yunfei terlalu besar. Mereka tidak menyangka bahwa Zou Wen akan sebanding dengan Gu Yunfei. Zou Wen tertegun. Ia lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Terima kasih atas perhatianmu. Kali ini, aku datang ke Hongu Sengzon untuk membunuh Gu Yunfei. Jangan khawatir, Gu Yunfei tidak sekuat yang kau kira. Tidak akan sulit bagiku untuk membunuhnya. Ziling dan Li Xinbing saling memandang dan mendesah dalam hati. Mereka pikir Zou Wen agak terlalu percaya diri. He he, anak yang sombong sekali. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau mengatakan bahwa tidak akan sulit bagimu untuk membunuh tetua Gu. Menurutku dia gila. Bagaimana dia bisa mengatakan omong kosong seperti itu? Saat tetua Gu datang nanti, ku pikir dia akan berlutut dan memohon belas kasihan. Banyak murid di sekitar mereka yang gelisah. Mereka berpikir bahwa Zou Wen terlalu sombong untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Dia meremehkan Gu Yunfei dan Hongu Sengzon. Zou Wen melirik acu-ta-acu ke arah kerumunan murid yang bersemangat dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mempermasalahkannya dan terus maju menuju alun-alun Hongu. Dia tahu betul bahwa kata-kata bukanlah bukti. Hanya ketika dia membunuh Gu Yunfei di depan semua orang, orang-orang ini akan mempercayainya. Karena itu, dia tidak repot-repot menjelaskan apapun. Sepertinya dia takut. Dia bahkan tidak mau bicara. Nanti aku ingin melihat seperti apa dia saat berlutut dan memohon belas kasihan. Haha, kita pasti akan melihatnya. Saat itu tiba, kita akan bisa melihat betapa jeleknya dia. Mari kita tunggu tetua Gu menunjukkan kekuatannya dan menghancurkan anak ini hingga berkeping-keping. Pada saat ini, semakin banyak orang yang mengelilingi lapangan Hongu. Suasananya ramai dengan aktivitas, dan ada arus orang yang tak ada habisnya mengelilingi lapangan Hongu. Ketika Zou Wen tiba, semua orang di dalam dan luar lapangan Hongu terdiam. Pandangan mereka tertuju pada Zou Wen, seolah-olah mereka adalah lampu terang yang menyinari Zou Wen. Menghadapi begitu banyak tatapan, Luo Lingyu dan Hong Sen Wu merasakan hawa dingin di hati mereka. Namun, Zou Wen tetap tenang dan tampaknya tidak keberatan sama sekali. Zou Wen mengangkat kepalanya dan melihat pintu Aula Hongu terbuka perlahan, dan sesosok tubuh agung melangkah keluar. Dengan langkah santai, dia muncul di atas pusat alun-alun seolah-olah dia telah berteleportasi. Seolah-olah dia telah turun dari surga. Itu adalah Master Sekte. Aku tidak menyangka Master Sekte akan keluar. Bukankah ini seperti membesar-besarkan masalah kecil? Dengan kekuatan tetua Gu, dia bisa membunuh semut ini hanya dengan jentikan jarinya. Mengapa dia perlu pemimpin Sekte datang sendiri? Petik 2. Petik 2. Alun-alun menjadi gempar. Banyak murid merasa bahwa Gui Jing membuat keributan besar tanpa alasan. Dao Wen, kau akhirnya datang. Gui Jing menatap Zou Wen dengan tatapan rumit. Suaranya yang samar terdengar perlahan di sekitar alun-alun. Zou Wen menatap Gui Jing. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia benar-benar melihat sedikit rasa malu di mata Gui Jing. Zou Wen, aku akan melindungimu dalam pertempuran ini. Aku tidak akan membiarkanmu kehilangan nyawamu. Suara Gui Jing tiba-tiba terdengar di benak Zou Wen. Zou Wen tercengang. Dia menatap Gui Jing. Dia tidak menyangka Gui Jing akan menyelamatkan hidupnya. Namun, dia tidak banyak bicara. Dengan kekuatannya, dia tidak membutuhkan Gui Jing untuk menyelamatkan hidupnya. Yang membuatnya bingung adalah mengapa Gui Jing tampak malu saat melihatnya. Hal ini membuat Zou Wen bingung. Pada saat yang sama, dia mendapat firasat buruk. Wuss, wuss. Tiba-tiba, suara benda yang pecah di udara bergema dari segala arah di alun-alun. Siluet dengan aura yang kuat muncul di langit di atas alun-alun. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa sosok-sosok ini sebenarnya adalah anggota tetua dari sepuluh aula. Misalnya, Pei Sanglong dari aula Gajah Naga, Sau Ji dari aula Penghukum, dan seterusnya. Terlebih lagi, mereka terkejut saat mengetahui bahwa semua tetua sepuluh aula telah datang, dan Gu Yunfei ada di antara mereka. Gu Yunfei mengenakan jubah hijau. Setelah memberi hormat kepada Gui Jing, dia melayang di atas alun-alun dan menatap Zou Wen seolah-olah sedang melihat seekor semut. Dao Wen, aku mengagumi keberanianmu. Kau benar-benar berani menantang martabat tetua ini. Kau pasti sudah lelah hidup, kata Gu Yunfei dengan tatapan dingin. Sebaliknya, Zou Wen tidak takut dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak mengeluh bahwa hidupku terlalu panjang, tetapi hidupku terlalu panjang. Mendengar ini, wajah Gu Yunfei langsung menjadi gelap, dan niat membunuh di kedalaman matanya sekuat kilat. Pemimpin sekte, karena pemuda ini menantangku, bisakah kita mulai sekarang? Gu Yunfei menatap Gui Jing dan bertanya. Gui Jing menganggup dan berkata, Penatua Gu, kamu dan Dao Wen sama-sama pilar dari Hongu Sengson. Mari kita bertarung secara bersahabat. Jangan sampai kamu mati. Gu Yunfei tertegun, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Gui Jing? Dia menyeratkan bahwa dia harus menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, dengan kultifasi transformasi iblis surgawinya, akan mudah baginya untuk menghancurkan Zou Wen. Para tetua dari sepuluh aula lainnya mengerutkan kening. Mereka juga merasa bahwa Gui Jing agak terlalu memihak pada Zou Wen. Pemimpin sekte, Anda juga mengatakan bahwa pemuda ini mengancam akan membunuh tetua Gu. Jelas, pemuda ini ingin melakukan duel hidup dan mati. Bagaimana ini bisa disebut duel persahabatan? Lagi pula, dia pikir dia siapa. Dia hanya seorang murid luar. Karena dia telah menyinggung tetua Gu, dia tentu saja pantas mati. Zou Ji adalah orang pertama yang berbicara. Gu Yunfei juga berkata, Pemimpin sekte, pemuda ini telah menyinggung perasaanku berkali-kali. Sekarang setelah dia memprovokasiku, sebagai tetua ola angsa ilahi, aku tidak bisa menjadi pengecut dan mempermalukan Hongu Sengson. Gu I Ching mengerutkan kening. Tepat saat dia hendak berbicara, Zou Wen berbicara. Pemimpin sekte, aku meminta untuk bertarung hidup dan mati dengan Gu Yunfei. Pemenangnya akan hidup, dan yang kalah akan mati. Zou Wen berbicara perlahan. Suaranya tidak keras, tetapi bergema di telinga semua orang seperti guntur. Seketika, kerumunan menjadi gempar. Semua orang menatap Zou Wen dengan tak percaya dan mengira pemuda ini gila. Pemimpin sekte jelas-jelas memihak padanya. Dia tidak hanya tidak memanfaatkannya, tetapi dia bahkan membantah pemimpin sekte. Dia benar-benar bodoh. Gu I Ching mengerutkan kening dan menatap Zou Wen dengan serius. Dia berkata, Dao Wen, apakah kamu yakin ingin bertarung hidup dan mati? Saya yakin. Saya harap pemimpin sekte bisa setuju. Jangan lupa janjimu. Jika aku membunuh Gu Yunfei, Hongu Sengson tidak akan melanjutkan masalah ini. Kata Zou Wen dengan tenang. Gu Yunfei mencibir dan berkata, kau masih ingin membunuhku. Sungguh menggelikan. Coba saya tanya. Menurut Anda, siapa Anda? Para tetua lainnya menggelengkan kepala secara diam-diam. Mereka merasa bahwa Zou Wen agak terlalu sombong, sehingga dia agak bodoh. Pemimpin sekte, setujui duel hidup dan mati. Anak ini benar-benar terlalu sombong. Dia sudah mulai memprovokasi martabat Hongu Sengson. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Benar sekali. Anak ini sudah menginjak kepala kita. Bagaimana kita bisa mentolerir ini? Kita harus bertarung hidup dan mati. Biarkan tetua Gu mengajarinya cara berperilaku dengan benar. Para tetua lainnya semuanya angkat bicara, menginginkan Gui Jing menyetujui duel hidup dan mati. Gui Jing menghela napas pelan dan menatap Zou Wen dalam-dalam. Dia berkata, Dao Wen, ini jalan yang kau pilih. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Saya setuju dengan duel hidup dan mati. Begitu dia mengatakan itu, semua kultifator di alun-alun bersorak. Mereka semua mengira Zou Wen sudah pasti mati, dan tidak ada yang bisa melindunginya. Di tengah kerumunan, mata indah Luo Lingyu dipenuhi kekhawatiran. Ia berkata kepada Hong Shen Wu di sampingnya, pemimpin sekte, menurutmu berapa peluang saudara muda Dao Wen untuk menang. Hong Shen Wu terdiam sejenak dan mendesah pelan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita hanya bisa memilih untuk percaya pada Dao Wen. Gu Yunfei perlahan berjalan turun dari langit. Selangkah demi selangkah, dia akhirnya mendarat di tanah di tengah alun-alun. Dao Wen, kemarilah dan mati. Suara Gu Yunfei bagaikan guntur. Suaranya bergema di seluruh alun-alun dan bergemuruh di telinga semua orang. Suaranya sangat agung. Zou Wen mencibir dan melangkah ke arah Gu Yunfei. Selangkah demi selangkah, aura di tubuhnya menjadi semakin luas. Seolah-olah ada binatang buas yang mengerikan yang perlahan-lahan bangkit di dalam tubuhnya. Hmm, aku tidak menyangka dia sudah berhasil menembus transformasi alam dewa. Bakatnya memang luar biasa. Kultifasinya benar-benar sangat cepat. Gu I Ching terkejut saat merasakan aura di tubuh Zou Wen. Ketika pertama kali bertemu Zou Wen, Zou Wen baru berada di tahap tengah perubahan Yin Yang. Sudah berapa lama sejak saat itu, Zou Wen telah mencapai tahap awal transformasi domain dewa. Kecepatan kultifasinya jauh lebih rendah dari Zou Wen. Kalian bersembilan, bantu aku mendirikan penghalang. Gu I Ching memberi instruksi kepada sembilan tetua lainnya dari sepuluh aulah. Dengan lambayan lengan bajunya, penghalang tak terlihat mulai terbentuk di sekitar alun-alun Hongwu. 3.983 Dalam sekejap, penghalang yang amat tebal terbentuk di sekeliling lapangan Hongwu. Di luar arai roh, ada banyak murid dan tetua sekte suci bela diri Hong. Mereka semua menantikan pemandangan di dalam arai roh dengan penuh semangat. Mereka semua menunggu Gu Yun Fei membunuh Zou Wen. Di tengah kerumunan, wajah Ziling dan Li Xinbing pucat pasi. Mereka tampak tak berdaya. Mereka tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Ini adalah hasil terburuk yang dapat mereka bayangkan. Mendesah. Kakak senior Dao Wen terlalu keras kepala. Kenapa dia begitu keras kepala? Li Xinbing menghela nafas. Kakak senior Li, ini adalah pilihan kakak senior Dao Wen. Kita berdua tidak dapat mengubahnya. Aku hanya berharap tetua Gu dapat menunjukkan belas kasihan. Gumam Ziling. Pada saat ini, Zou Wen keluar dari alun-alun dengan ekspresi tenang. Gu Yun Fei menyeringai kejam dan berkata dengan kurang ajar, bajingan kecil, kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Kau mati, dan kau akan mengalami kematian yang mengerikan. Zou Wen menatap Gu Yun Fei dengan acu-ta'acu dan mencibir, itu cara yang tepat untuk menggambarkanmu. Kau akan mati dengan mengerikan. Ekspresi wajah Gu Yun Fei langsung berubah jelek. Dia tertawa sinis dan berkata, dasar bocah sombong dan angkuh, aku tidak akan menyanyiakan napasku untukmu. Lebih baik kau mati saja. Setelah mengatakan itu, Gu Yun Fei melebarkan sayapnya seperti elang dan melompat ke udara. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, seluruh lapangan Hongwu diselimuti oleh aura yang kuat dan luas. Sebaliknya, Zou Wen sama sekali tidak terpengaruh. Domain ilahi berwarna ungu menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Alam ilahi ungu itu kabur. Diselimuti kabut ungu. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dalam alam ilahi. Ketika Gu Yun Fei melihat Zou Wen bersembunyi di alam ilahi berwarna ungu, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sejati perubahan iblis surgawi. Saat dia berkata demikian, cahaya kemasan keluar dari tubuh Gu Yun Fei. Cahaya kemasan itu bagaikan lautan, berkumpul di ruang di belakangnya dan membentuk sosok emas besar yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi. Setelah dia mati lebih dekat, wujud asli sosok emas itu adalah iblis surgawi besar dengan kepala elang dan tubuh manusia. Gu Yun Fei melompat dan mendarat di bahu pria berkepala elang itu. Dia menatap dingin ke arah domen dewa ungu di bawah dan berkata, Suo Jin, hancurkan domen dewa ini untukku. Injak-injak tubuh anak ini, hancurkan dia, dan hancurkan jiwanya. Setelah menerima instruksi Gu Yun Fei, dewa iblis berkepala elang bernama Suo Jin mengeluarkan teriakan yang jelas dan dingin. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kakinya yang besar dan dengan ganas menginjak wilayah ungu di bawahnya. Gemuruh. Dewa iblis ini terlalu kuat. Saat kaki kanannya menginjak tanah, ledakan mengerikan terdengar di udara. Ruang meledak dan waktu berhenti. Apakah ini kekuatan perubahan iblis surgawi? Sangat kuat. Terutama iblis surgawi yang dipanggil oleh tetuagu. Terlalu mengerikan. Aku seperti semut di depannya. Huff. Bagaimanapun, tetuagu adalah salah satu dari sepuluh tetua ola. Bagaimana mungkin kau bisa membayangkan betapa kuatnya dia? Dao Wen ini akan hancur menjadi potongan daging. Tidak, dia akan hancur menjadi bubuk dan menghilang dari dunia ini. Ketika iblis surgawi berkepala elang dan bertubuh manusia muncul, sebagian besar murid terkejut. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan hormat. Sebagian besar dari mereka belum pernah melihat pertempuran Celestial di Menceng. Hari ini, mereka sangat terkejut. Hei hei, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Sekarang kamu tahu kekuatan Celestial di Menceng. Tapi sudah terlambat. Di luar penghalang, di antara sepuluh orang yang menjaga penghalang, Infinite Kill mencibir dan berpikir dengan jijik dalam hatinya. Meski ekspresi Gui Jing tenang, ada sedikit desahan di matanya. Dia ingin menyelamatkan nyawa Zua Wen. Sayangnya, Zua Wen terlalu keras kepala. Dia bersikeras melawan Gui Yun Fei sampai mati. Sekarang dia tahu beratnya konsekuensinya. Ling Yun, aku sudah mencoba yang terbaik. Meskipun aku berjanji akan menjaga Zua Wen dengan baik, dia bertindak atas kemauannya sendiri. Sekarang, bahkan aku tidak bisa menyelamatkannya. Gui Jing mengingat apa yang dikatakan San Ling Yun kepadanya sebelum dia pergi dan tidak bisa menahan rasa malu. Ledakan. Tiba-tiba, tepat ketika semua orang mengira pertempuran telah berakhir, ledakan yang mengguncang bumi terdengar dari dalam penghalang. Kemudian, di bawah tatapan tak percaya semua orang, iblis surgawi yang kuat dengan kepala elang dan tubuh manusia benar-benar menjerit dan mundur. Semua orang menoleh dan langsung menghirup udara dingin. Hal ini terjadi karena mereka menyadari bahwa kaki kanan Celestial Demon telah hancur berkeping-keping. Darah berwarna emas mengalir seperti sungai, berceceran di tanah dan membentuk kolam berwarna emas. Kamu, bagaimana ini mungkin? Gui Yun Fei yang berada di bahu iblis surgawi berkepala elang dan bertubuh manusia, menatap ke depan dan melihat bintang ungu yang perlahan terbit dari alam dewa ungu milik Zuawan. Di dalam bintang itu, ada sosok-sosok dengan aura yang sangat mengerikan berkelap-kelip. Namun, mustahil untuk melihat dengan jelas penampilan dan postur tubuh dari sosok-sosok ini. Semua orang yang hadir juga melihat ke arah bintang itu dan menampakkan ekspresi terkejut. Hal ini karena mereka tidak asing dengan bintang ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka sangat mengenalnya. Itu adalah bintang abadi. Tak seorang pun menyangka bahwa ternyata ada bintang abadi di alam dewa Zuawan. Meskipun ini bukanlah bintang abadi yang sebenarnya, melainkan bayangan virtual yang terbentuk dengan menyalin bintang abadi, bayangan virtual ini terlalu nyata. Bahkan detail terkecil di permukaan bintang ini hampir sama persis. Yang lebih mengejutkan adalah kekuatan bayangan virtual bintang abadi itu terlalu mengerikan. Ia benar-benar melukai iblis surgawi dengan kepala elang dan tubuh manusia dengan begitu mudahnya. Deng-deng-deng. Suara langkah kaki yang nyaring terdengar dan Zuawan perlahan berjalan keluar dari pusat alam dewa. Citra virtual bintang abadi itu seperti anak kecil yang berputar di sekeliling tubuhnya. Gu Yunfei, inikah kekuatan transformasi iblis surgawi yang kau bicarakan? Betapa menggelikannya, Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada sarkastis. Gu Yunfei sangat marah. Dia menatap Zuawan dan niat membunuh di matanya mencapai puncaknya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan bocah ini hidup. Dilihat dari domen dewa bocah ini yang luar biasa, Gu Yunfei dapat mengatakan bahwa masa depan bocah ini akan mengerikan. Begitu dia mencapai tahap transformasi dewa iblis, membunuhnya akan semudah membalikkan tangannya. Mati! Gu Yunfei tidak menahan diri dan bergabung dengan iblis surgawi yang berkepala elang dan bertubuh manusia. Gu Yunfei bagaikan inti yang menyediakan energi. Setelah ia menyatu dengan Celestial Demon, aura Celestial Demon meningkat beberapa kali lipat. Kaki kanannya yang terluka juga cepat pulih. Mu Feng, kau membuatku marah. Konsekuensinya akan sangat berat. Suara Gu Yunfei keluar dari mulut Celestial Demon. Kemudian, Celestial Demon melangkah ke arah Zuawan. Telapak tangan kanannya seperti gunung saat menghantam Zuawan. 3.984 Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Suara Gu Yunfei bagaikan guntur, bergema di telinga semua orang. Sangat menakutkan. Gadvian melancarkan serangan telapak tangan lainnya ke arah Zuawan. Zuawan mendengus dingin dan menyerang ke depan. Domain ilahi di sekitarnya mencapai batasnya dan bintang primordial yang besar muncul dari pusat domain ilahinya. Ledakan. Dalam sekejap, telapak tangan yang menyerupai gunung itu bertabrakan dengan keras dengan bintang abadi. Seketika, riak energi yang mengerikan menyebar ke segala arah dan meledak. Deng-deng-deng. Gadvian yang seperti gunung itu mengerang dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya di alun-alun dan meninggalkan jejak kaki yang mengerikan di tanah. Adapun Zuawan, yang berada di bawah wilayah dewa, ia terlempar dan terbanting keras ke perbatasan. Sebuah ledakan mengerikan terdengar, seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya telah meledak. Namun, yang membuat semua orang heran, domain ilahi umum misterius yang mengelilingi Zuawan bagaikan baju besi tebal. Baju besi itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Sebaliknya, baju besi itu melindungi Zuawan di dalamnya, mencegahnya menderita cedera apapun. Zuawan berdiri dan proyeksi bintang primordial tergantung di atas kepalanya. Cahaya ungu bersinar terang dan seluruh Hongwu Sengzon diselimuti oleh cahaya ungu misterius ini. Haha, luar biasa, Gu Yunfei, hanya ini saja yang kamu punya. Kau benar-benar lemah, terlalu lemah. Zuawan tertawa terbahak-bahak dan melesat ke arah Gu Yunfei. Setelah maju ke tahap transformasi domain ilahi, Zuawan belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran nyata. Dia tidak yakin seberapa jauh kekuatannya. Namun sekarang, dia tahu bahwa kekuatannya sebanding dengan Gu Yunfei di tahap transformasi Dewa Iblis awal. Hal ini mengejutkan dan menyenangkan Zuawan. Teknik Grand Miss Primordial terlalu ajaib. Teknik itu memungkinkannya mencapai tingkat seperti Dewa. Ini mungkin teknik terkuat di seluruh hundred domains. Zuawan, yang tidak perlu khawatir, mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertempuran. Ia bergegas ke depan Gatvian, dan gas ungu mengembun di tangannya. Gas itu meluas ke bintang primordial dan berubah menjadi rantai yang mengunci bayangan bintang primordial. Zuawan dengan ganas mengayunkan hantu bintang kuno, yang bagaikan senjata yang tak terkalahkan, ke arah Dewa Iblis di depannya. Wajah Gu Yunfei muram saat tangan kanannya menghantam proyeksi bintang primordial. Seketika, energi mengerikan meledak dan Gatvian tak dapat menahan diri untuk tidak terdorong mundur. Meskipun Zuawan berhasil dipukul mundur, dia seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh dan melancarkan serangan ganas lainnya. Serangannya tidak ada habisnya. Semua orang di Hongwu Square tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka ketika melihat kekuatan Zuawan yang tak terkalahkan, terutama ketika mereka melihat Dewa Iblis milik Gu Yunfei ditekan dengan kejam. Sangat, sangat kuat. Inilah kekuatan kakak senior Dao Wen. Tampaknya kekhawatiran kita tidak beralasan. Di tengah kerumunan, Ziling dan Li Xinbing saling memandang dengan heran. Mereka tahu bahwa bukan saja nyawa Zuawan tidak dalam bahaya, tetapi ia juga memiliki peluang besar untuk mengalahkan Gu Yunfei. Kita masih meremehkan Zuawan. Alam ilahinya bukanlah alam ilahi biasa. Haha, Sekte Hongku memiliki seorang jenius seperti itu. Sungguh beruntung Sekte Hongku. Hong Senwu tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi kegembiraan. Sembilan tetua dari sepuluh aola yang menjaga penghalang juga benar-benar tercengang. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Apakah orang ini benar-benar murid luar Hongwu Sengson kita? Bagaimana bisa ada murid luar yang begitu kuat? Salah satu tetua berseru. Wajah Saoji menjadi gelap, tetapi dia tidak bisa tenang. Kekuatannya setara dengan Gu Yunfei. Sekarang Gu Yunfei tidak dapat mengalahkan anak ini bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia juga tidak dapat melakukannya. Namun Saoji masih tidak percaya. Beberapa bulan yang lalu, Zuawan masih dikejar olehnya. Sekarang setelah dia kembali, dia menjadi sangat menakutkan. Orang ini melawan langit. Bahkan mata Gui Jing yang paling tenang pun berkedip. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Kekuatan Zuowen telah jauh melampaui harapannya. Ah, Dao Wen, aku ingin kau mati. Mati tanpa tempat pemakaman. Gu Yunfei sangat marah. Iblis berkepala elang itu tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Sepasang sayap emas tumbuh dari punggung iblis. Pada saat yang sama, bila emas panjang muncul di tangan iblis. Itu adalah bentuk kedua dari Divine Demon. Apakah Elder Gu telah mencapai tahap tengah transformasi Divine Demon? Mata ke-10 tetua itu berbinar. Mereka semua adalah ahli alam transformasi Dewa Iblis, dan mereka tahu bahwa alam transformasi Dewa Iblis memiliki beberapa bentuk. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin banyak bentuk yang dapat diambilnya. Misalnya, pada tahap awal transformasi Iblis Ilahi, Iblis Ilahi hanya dapat memiliki satu bentuk. Pada tahap tengah, ada dua bentuk. Dengan cara ini, Iblis Ilahi di puncak transformasi Iblis Ilahi dapat memiliki empat bentuk. Justru karena perubahan inilah perbedaan kekuatan di antara para kultivator tahap transformasi Dewa Iblis bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Tidak, tetua Gu belum berhasil maju. Dia seharusnya sudah setengah langkah ke tahap tengah transformasi Iblis Ilahi. Bentuk keduanya belum lengkap. Gui Jing tiba-tiba berkata. Mendengar hal itu, semua orang memperhatikan bahwa bagian kiri sayap emas di punggung pria berkepala elang itu redup, seolah-olah transparan. Jika itu adalah bentuk lengkap, sayap kiri tidak akan begitu redup. Namun, meskipun begitu, itu masih jauh lebih kuat daripada transformasi Iblis Ilahi tahap awal. Ledakan-ledakan-ledakan. Aura Iblis Ilahi dari pria berkepala elang itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Saat ia melangkah maju, aura mengerikannya membentuk badai yang mengerikan. Banyak penonton yang terkejut. Wujud kedua Iblis Ilahi berkepala elang itu terlalu mengerikan. Bagaikan gunung yang menekan hati setiap orang. Ini seharusnya menjadi jurus pamungkas tetuagu. Jurus ini sangat kuat sehingga Rune Dao tidak dapat menghalanginya. Banyak orang berpikir dalam hati. Zuawan berdiri diam di tepi penghalang. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Iblis Ilahi yang mendekat. Matanya setenang sumur kuno. Wah! Patung manusia berkepala elang itu melangkah di depan Zuawan. Ia mengangkat bila emasnya yang panjang dan dengan kejam menebas kepala Zuawan. Cahaya keemasan yang menyala-nyala memenuhi langit. Pemandangan yang mengerikan. Zuawan mencibir. Tangan kanannya mengayunkan bayangan bintang kuno dan menghantamkannya ke bila emas. Wah! Bayangan bintang kuno langsung ditekan oleh bila emas. Cahaya umu ditekan dengan keras oleh cahaya emas. Itu akan runtuh kapan saja. Haha! Semut akan tetap menjadi semut. Matilah kau, Rune Dao. Gu Yunfei tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa kematian Zuawan akan terjadi saat siluet istana bintang primordial hancur. Gu Yunfei, kamu benar-benar menyedihkan. Anda sama sekali tidak memahami situasinya. Kamu pantas mati. 3.985 Cahaya umu ini benar-benar terlalu cepat, secepat kilat. Ketika cahaya umu itu menembus seluruh tubuh Gu Yunfei, para penonton akhirnya melihat wujud sebenarnya dari cahaya umu ini, embryo pedang ungu. Embryo pedang ungu ini benar-benar biasa saja. Permukaannya penuh lubang, dan bahkan tidak memiliki ujung yang tajam. Dari jauh, itu lebih tampak seperti tongkat tebal dengan gagang pedang. Namun, aura yang terpancar dari permukaan embryo pedang ungu membuat jantung para penonton berdebar-debar. Seolah-olah ada pedang kita berbentuk yang menembus mata mereka dan kekedalaman jiwa mereka, dingin dan menakutkan. Peng. Di Hongwu Plaza, Gadvian berkepala elang raksasa berlutut di tanah, lalu jatuh terduduk. Seluruh tubuhnya bergetar, dan cahaya kemasan di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Sementara itu, Gu Yunfei, yang telah menyatu dengan Gadvian, memiliki lubang berdarah besar di dadanya. Darah mengalir deras, dan genangan darah besar berkumpul di tanah. Mahkota. Namun, setelah Gadvian benar-benar menghilang, Gu Yunfei berlutut di tanah dengan keadaan menyedihkan. Dia memegangi dadanya, dan wajahnya sangat pucat. Kau, itu hanya tipuan, dan ini adalah jurus mematikan terakhirmu. Gu Yunfei menatap tajam ke arah Zuawan, matanya dipenuhi dengan kengganan dan kemarahan. Zuawan perlahan berjalan di depan Gu Yunfei. Embryo pedang ungu itu berputar di sekelilingnya seperti anak kecil, dan cahaya ungu yang samar mewarnai seluruh honggu plaza. Gu Yunfei, kataku, kamu terlalu menyedihkan. Anda sama sekali tidak mengenali situasinya, jadi Anda kalah. Zuawan menunduk menatap Gu Yunfei, lalu dengan satu tangan kanannya, dia menjengkram leher Gu Yunfei dan mengangkatnya. Gu Yunfei terus berjuang, dan wajahnya menjadi sangat merah. Itu karena dia tercekik. Pada saat yang sama, dia merasa sangat terhina. Jantungnya telah hancur, dan lebih dari separuh energi di tubuhnya telah hilang. Selain itu, dia tidak dapat membentuk siklus, dan kekuatannya saat ini bahkan tidak sebanding dengan transformasi kelima penghancur surga, jadi bagaimana dia bisa melawan Zuawan. Terjadi keributan di seluruh alun-alun, dan semua orang menyaksikan kejadian itu dengan tak percaya. Di mata semua orang, pertempuran ini seharusnya menjadi pertempuran sepihak, tetapi sekarang mereka melihat pertempuran sepihak. Namun, bukan Gu Yunfei yang menghancurkan Zuawan, tetapi Zuawan yang menghancurkan Gu Yunfei. Apa yang terjadi dengan pola Dao ini? Apakah dia benar-benar metamorfosis domain dewa? Bagaimana bisa ada ahli perubahan domain dewa yang begitu mengerikan di dunia ini? Dia pasti menyembunyikan tingkat kultifasinya. Tidak peduli seberapa hebat transformasi alam dewa, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan seorang kultifator transformasi dewa iblis? Ini sungguh tidak mungkin. Petik dua petik dua. Semua orang di alun-alun berdiskusi dengan bersemangat. Mereka semua terkejut luar biasa. Mereka semua merasa bahwa Zuawan terlalu kuat. Ziling dan Li Xinbing mengepalkan tangan mereka erat-erat hingga buku-buku jari mereka terasa mau retak. Dao Wen, apa yang coba kamu lakukan? Gu Yunfei adalah salah satu dari sepuluh tetua Sekte Suci Hongwu. Beraninya kau, biarkan dia pergi. Gu Yunfei dan sembilan tetua yang menjaga penghalang juga terkejut dengan pemandangan ini. Di antara mereka, pembantaian tanpa batas bereaksi dan mencaci maki Zuawan dengan keras. Zuawan menutup telinga. Dia bahkan tidak melihat ke arah pembantaian tanpa batas. Sebaliknya, dia menggendong Gu Yunfei dan langsung menuju ke sisi penghalang Hongsen Wu. Gu Yunfei, buka mata anjingmu dan lihat siapa ini. Zuawan menekan Gu Yunfei ke tepi penghalang dan berkata dengan dingin. Gu Yunfei tentu saja melihat Hongsen Wu. Tatapannya berubah dingin saat dia meraung marah. Dao Wen, apa yang ingin kau lakukan? Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja sesukamu. Namun, Zuawan mengabaikan Gu Yunfei begitu saja. Sebaliknya, dia menatap Hongsen Wu dan bertanya dengan suara yang dalam. Master Sekte, haruskah kita menghancurkan sampah ini? Mata Hongsen Wu dipenuhi dengan kebencian. Gu Yunfei, dulu, kau membawa pasukan ke Sekte Hongkami. Tanpa alasan apapun, kau ingin mencuri Sutera Haoran Langit dan Bumi. Meskipun Sutera Haoran Langit dan Bumi sangat berharga, tetapi sebagai Sekte Cabang, tidak apa-apa bagi kita untuk memberikannya kepada Sekte Utama. Sekte Utama juga akan memberi kita harta karun sebagai kompensasi. Tapi kamu serakah dan tidak ingin golongan lain mengetahuinya. Kamu ingin memusnahkan seluruh Sekte Hong. Kamu orang yang sangat egois. Bajingan, kau pantas mati. Gu Yunfei tertawa terbahak-bahak, Sekte Hong Wu miliku memiliki begitu banyak cabang. Jadi bagaimana jika aku menghancurkan beberapa saja? Bagi ku, Hong Wu Sengzon, kalian semua semut. Jika aku ingin membunuhmu, aku bisa membunuhmu. Gui Jing, yang menjaga penghalang, memiliki ekspresi muram. Dia berteriak dingin, Penatua Gu, apa yang kamu bicarakan? Ketika Sekte Hong dihancurkan, Anda dengan jelas melaporkan bahwa Sekte Hong menolak dan tidak mau menyerahkan Sutera Haoran Langit dan Bumi. Mereka bahkan menghina Hong Wu Sengzon, jadi Sekte tersebut memutuskan untuk mengirim pasukan ke Sekte Hong. Gu Yunfei berkata dengan nada tidak setuju, Pemimpin Sekte, Sekte-Sekte Cabang adalah semut. Mereka melayani Sengzon. Jika mereka dihancurkan, biarlah. Sengzon secara alami dapat menumbuhkan Sekte-Sekte Cabang baru. Sekarang, anak ini berani menghinaku, itu sama saja dengan menghina Sengzon. Pemimpin Sekte, berikan perintah untuk menangkap anak ini. Aku akan menyiksanya perlahan-lahan sampai dia mati. Dan saya curiga dia juga sudah mempraktikkan Sutera Haoran Langit dan Bumi, jadi kita tidak bisa membiarkannya pergi. Pembantaian tanpa batas diam-diam memasuki pesona. Ki jahat di tubuhnya ditarik dan menyatu ke dalam ruang, seolah-olah dia transparan. Ketika Limitless Slaughter mendekati Zhuowen, dia segera memamerkan tarinya, dan aura mengerikan meledak keluar. Limitless Slaughter mengangkat pedang merah darahnya dan menusukkannya ke punggung Zhuowen. Mati kau, semut. Saoji mencibir dengan ekspresi puas di wajahnya. Dao Wen, hati-hati. Gui Jing segera mengirim pesan. Bibir Zhuowen melengkung membentuk senyum dingin. Domen dewa ungu tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Bayangan bintang abadi tampaknya siap menyerang kapan saja saat tiba-tiba menghantam pembantaian abadi. Wah! Ekspresi Saoji sedikit berubah. Pedang darah itu tiba-tiba berubah dan menghalangi di depan bintang abadi. Kemudian, dia terkena kekuatan besar dan mendengus saat dia mundur. Pada saat ini, cahaya pedang ungu itu seperti belatung di tulang tarsal. Dalam sekejap, pedang itu menyapu dan menembus gelabela Saoji sebelum dia sempat bereaksi. Tidak! Saoji meraung ke langit. Sayangnya, semua itu sia-sia. Jiwanya hancur total oleh embryo pedang emas ungu, dan kepalanya meledak. Celepuk! Ketika tubuh Saoji jatuh ke tanah, suara tubuhnya yang jatuh ke tanah bergema di telinga semua orang. Suaranya sangat keras dan menusuk telinga. Saoji, tetua aolah hukuman, salah satu dari sepuluh tetua aolah, dan salah satu tokoh terkemuka di Hongu Sengzon, telah meninggal begitu saja. Mereka yang ingin membunuhku sebaiknya memikirkan kekuatan mereka sendiri. Kalau tidak, cara balas dendamku sangat dahsyat. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Suara Zuawan terdengar samar dan memecah kesunyian. Gu Yunfei, yang sedang digenggam oleh Zuawan, tercengang. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan yang menusuk tulang. Pemuda di depannya benar-benar berani. Dia telah membunuh Saoji dengan sangat tegas. Bagaimana dengan dia? Apakah ada yang perlu diceritakan lebih lanjut tentang nasibnya? Dao Wen, ini salah paham. Jika kau melepaskanku, Hongu Sengzon tidak akan melakukan apapun padamu dan akan mengirimmu keluar dengan selamat. Jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa keluar dari zona suci Hongu. Gu Yunfei setengah memohon dan setengah mengancam. Dia menyadari bahwa Zuawan benar-benar akan membunuhnya. Hoho, aku sudah membuat kesepakatan dengan pemimpin sekte. Jika aku membunuhmu, Hongu Sengzon tidak akan melanjutkan masalah ini. Anda bisa pergi dengan tenang. Zuawan mencibir. Tangan kanannya membentuk pedang dan menunjuk ke dahi Gu Yunfei. Engah. 3986. Gu Ijing menarik lengan bajunya, dan penghalang itu segera disingkirkan. Dia kemudian jatuh dari udara, dan ekspresinya tidak begitu baik. Kemampuan bertarung Zuawan telah melampaui ekspektasinya. Dia berhasil membunuh Gu Yunfei. Tentu saja, seperti yang dikatakan Zuawan, dia memiliki kesepakatan dengan Zuawan. Jika Gu Yunfei benar-benar dibunuh olehnya, Hongu Sengzon tidak akan melanjutkan masalah ini. Dia tidak akan menyangkalnya. Akan tetapi, dia tidak senang karena Zuawan tidak hanya membunuh Gu Yunfei, dia juga membunuh Santor Pedang tanpa batas. Dalam sehari, dia telah kehilangan dua tetua dari sepuluh aula. Kehilangan ini terlalu berat baginya. Delapan tetua dari sepuluh aula lainnya juga tampak murung saat mereka mendarat di lapangan Hongu. Tentu saja suasana hati mereka sedang tidak baik. Bagaimanapun, mereka semua adalah tetua dari sepuluh aula. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan berduka atas kehilangan tetua lainnya. Namun, mereka tidak berani menghadapi atau memprovokasi Zuawan. Mereka tidak melihat betapa mudahnya Sein Pedang tanpa batas terbunuh. Tanpa diragukan lagi, satu-satunya orang di Hongu Sengzon yang mampu menekan Zuawan adalah pemimpin Sekte, Gu I Ching. Dao Wen, ini berbeda dari apa yang kau katakan. Mengapa kau membunuh Limitless Sword Sein? Gu I Ching menghampiri Zuawan dan menanyainya dengan marah. Zuo Wen menatap Gu I Ching dengan acu-ta'acu dan berkata, Master Sekte, kamu juga melihatnya. Sao Ji ini ingin membunuhku, dan dia bahkan berani melakukan gerakan untuk membunuhku. Apakah menurutmu aku harus membiarkannya hidup? Mengapa? Apakah ketua Sekte akan mencelah aku karena hal ini? Gu I Ching menatap Zuo Wen dalam-dalam dan akhirnya mendesah putus asa, memang salah membunuh Hu Ji, tapi itu bukan salahmu. Gu I Ching merasa tidak berdaya. Berdasarkan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Zuawan, Gu I Ching merasa bahwa Zuawan setidaknya berada di tahap tengah alam transformasi iblis. Jarak mereka tidak terlalu jauh. Meskipun Gu I Ching memiliki kartu truf yang kuat, sulit untuk mengatakan bahwa Zuawan tidak memilikinya. Oleh karena itu, Gu I Ching merasa bahwa bahkan jika dia menyerang, dia tidak akan dapat mengalahkan Zuawan. Karena itulah Gu I Ching menjadi tenang dan tidak berniat untuk mengejar kematian orang suci pedang tanpa batas. Bagaimanapun, orang suci pedang tanpa batas telah menyebabkan hal ini menimpa dirinya sendiri. Jika Sein pedang tanpa batas tidak menyerang Zuawan, Zuawan mungkin tidak akan menargetkannya. Gu I Ching juga menghargai bakat Zuawan. Zuawan masih muda, tetapi bakatnya sangat mengerikan. Dia secara alami tergoda oleh bakat seperti itu dan ingin merekrut Zuawan. Dao Wen, dengan kekuatan sekuat itu, mengapa kamu tidak bergabung dengan pihak Hongwu Seng Son? Gu I Ching menatap penuh harap. Gu I Ching menatap penuh harap ke arah Zuawan. Seng Son, ke, sumber daya, Sengs, Pei Sang Long dan delapan tetua dari sepuluh aula lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Gu I Ching begitu menghargai Zuawan sehingga menginginkannya menjadi wakil pemimpin sekte. Sejak Hongwu Seng Son berdiri, tidak pernah ada wakil pemimpin sekte yang ditunjuk. Jika Gu I Ching bersih keras, itu seperti membuka sungai baru. Terlebih lagi, jika Zuawan menjadi wakil pemimpin sekte, dia akan langsung menekan para tetua. Tentu saja, mereka tidak mau. Namun, mereka tidak berani membantah Gu I Ching. Bagaimanapun, mereka adalah bawahan Gu I Ching. Bukan hak mereka untuk berkomentar yang tidak bertanggung jawab. Mata Zuawan berkilat, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Pemimpin sekte, aku terbiasa dengan kebebasan. Aku tidak suka dibatasi oleh sekte. Lagi pula, aku adalah murid sekte Hong. Jika aku bergabung dengan sekte Hongwu sekarang, aku khawatir itu tidak pantas. Ketika Hong Senwu ditangkap oleh Gu Yun Fei, sekte Hong hanya ada dalam nama. Saat itu, Zuawan bergabung dengan sekte Hongwu untuk menyelamatkan Hong Senwu. Sekarang setelah Hong Senwu diselamatkan dan sekte Hong baru didirikan di negara bagian Wukang, Zuawan tentu saja tidak ingin tinggal di zona suci Hongwu lagi. Gu I Ching mengerutkan kening dan terus membujuk, karena kamu takut dibatasi. Bagaimana dengan ini? Kamu hanya perlu menggantungkan namamu di Hongwu Sengzon. Kamu akan tetap menjadi wakil pemimpin sekte, tetapi kamu tidak harus memenuhi tugas apapun sebagai wakil pemimpin sekte. Kamu bahkan dapat menggunakan sumber daya sekte. Namun, Hongwu, ketika Sengzon dalam bahaya, Anda harus bekerja sama dengan Hongwu Sengzon. Bagaimana menurut Anda? Zuawan menatap Gu I Ching dengan agak terkejut. Dia tidak menyangka Gu I Ching benar-benar akan membuat konsesi sebesar itu dalam hal ini. Tidak perlu dikatakan lagi, Gu I Ching bisa dikatakan sangat tulus. Zuawan berpikir sejenak lalu mengangguk, kalau begitu syaratnya, aku bisa menyetujuinya. Namun, saya punya syarat. Sekte Hongwu Sengzon harus sepenuhnya mendukung sekte Hong dan membantunya berkembang. Inilah yang menjadi hutang Hongwu Sengzon kepada sekte Hong. Zuawan mengira Gu I Ching akan ragu-ragu, tetapi dia tidak menyangka Gu I Ching akan setuju tanpa keraguan. Dibandingkan dengan sekte Suci Hong Marsial, mengembangkan sekte Hong hanya masalah kecil bagi Gu I Ching, selama sekte Suci Hong Marsial mampu merekrut seseorang yang berbakat seperti Zuawan. Setelah Zuawan setuju, Gu I Ching akhirnya tersenyum dan dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa Zuawan akan menjadi wakil pemimpin sekte Hongwu Sengzon. Begitu pengumuman itu dibuat, para murid yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun menjadi gempar, tetapi mereka segera tenang. Semua orang telah melihat kekuatan Zuawan dan tahu bahwa Zuawan memenuhi syarat untuk menjadi wakil pemimpin sekte. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Selama Anda cukup kuat, Anda akan mampu menduduki posisi tinggi, dan para kultifator lainnya akan yakin. Zuawan sekarang menjadi kekuatan yang tak tersentuh dibandingkan dengan Hongwu Sengzon. Meskipun delapan tetua dari sepuluh aulah sedikit ragu, tidak ada seorang pun yang berkeberatan. Begitu saja, Zuawan menjadi wakil pemimpin sekte Hongwu Sengzon, dan berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah utama Liwan. Saudara Dao Wen, ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke istanamu. Kata Gui Jing sambil tersenyum. Zuawan menganggup dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Hong Sen Wu dan Luo Ling Yu untuk ikut bersamanya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Gui Jing dengan santai, Pemimpin sekte, saya punya dua teman di zona Suci Hongwu. Saya harap Anda dapat memperlakukan mereka dengan baik. Gui Jing bertanya, siapa mereka? Jika mereka temanmu, aku tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Zuawan memberitahu Gui Jing nama-nama Li Xinbing dan Xi Ling. Karena Zuawan mengenal kedua wanita ini, karena dia adalah wakil pemimpin sekte, dia tentu saja harus membantu mereka. Setelah Gui Jing setuju, dia meninggalkan alun-alun Hongwu bersama Zuawan, meninggalkan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun itu saling memandang dengan cemas. Mereka tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Pemandangan tadi bagaikan mimpi, tidak terasa nyata. Di mana Li Xinbing dan Xi Ling? Tiba-tiba, Pei Sanglong keluar dengan ekspresi rumit dan melaporkan nama kedua wanita itu. Hati Li Xinbing dan Xi Ling menegang dan mereka segera berlari keluar. Bagaimanapun, Pei Sanglong adalah salah satu tetua dari sepuluh aula, sosok yang agung dan perkasa. Mulai sekarang, kalian berdua akan mengikutiku dan berkultivasi. Mulai sekarang, kalian akan menjadi muridku yang terakhir. Kata Pei Sanglong. Li Xinbing dan Xi Ling awalnya tertegun, namun kemudian mereka kegirangan dan segera membungkuk kepadanya. Mereka mengerti apa maksudnya. 3987. Gui Jing membawa Zhuowen ke sebuah istana yang sangat megah dan mewah. Istana ini dikelilingi oleh tim patroli yang ketat. Ada juga banyak pelayan cantik di istana, yang menjaga istana. Ketika Gui Jing tiba di depan dan belakang aula, para patroli dan pelayan semuanya keluar dan membungkuk hormat kepada Gui Jing. Meskipun status mereka tidak tinggi, mereka tetap tahu bahwa Master Sekte adalah Gui Jing. Di masa depan, aula ini akan menjadi milik Dao Wen. Dia adalah kepala aula barumu dan juga wakil kepala Sekte Hongwu dan Sengson. Ingatlah untuk melayaninya dengan baik dan jangan mengabaikannya. Apakah kau mengerti? Tatapan Gui Jing tampak agung saat dia melihat ke bawah ke arah patroli dan pelayan. Suaranya seperti guntur di telinga semua orang. Semua orang memandang Zuo Wen dan sangat terkejut saat mengetahui bahwa dia masih sangat muda. Namun, mereka tentu saja tidak akan menentang kata-kata Gui Jing. Mereka semua membungkuk kepada Zuo Wen dan dengan hormat memanggilnya Wakil Master Sekte. Gui Jing sangat puas dengan kinerja para pelayan ini. Dia kemudian berbalik dan menatap Zuo Wen dengan serius. Dao Wen, bisakah kita bicara secara pribadi? Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Zuo Wen menatap ekspresi serius di wajah Gui Jing dan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Dia menganggup dan mengikuti Gui Jing ke sisi aula. Sementara itu, Hong Sen Wu dan Luo Ling Yu tetap di tempat mereka, menunggu dalam diam. Master Sekte, apa yang ingin Anda katakan padaku? Tanya Zuo Wen. Tatapan mata Gui Jing tampak rumit saat dia berbisik. Apakah kamu pergi ke lembah untuk mencari Ling Yun? Ya, tetapi guru tidak ada di lembah. Apakah Master Sekte tahu di mana Master berada? Mata Zuo Wen berbinar. Dia sedikit kecewa karena tidak menemukan San Ling Yun di lembah. Sekarang Gui Jing mengatakan ini, dia seharusnya tahu di mana San Ling Yun berada. Gui Jing mendesah pelan dan terdiam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi terhenti. Wajah Zuo Wen langsung berubah muram, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Master Sekte, mungkinkah sesuatu terjadi pada guruku? Ekspresi wajah Gui Jing memberi Zuo Wen firasat yang sangat buruk. Tiga hari yang lalu, Patriark Husli, Lu Renjue, secara pribadi membawa orang untuk menangkap Ling Yun. Maaf, saya tidak bisa menahan Ling Yun. Mata Gui Jing meredup. Lu Renjue terlalu kuat. Meskipun dia menyerang saat itu, dia dengan mudah ditangkis oleh Lu Renjue. Dia bahkan menderita luka dalam yang parah. Apa? Bagaimana Lu Renjue bisa tahu lokasi guruku? Zuo Wen mengepalkan tangannya erat-erat, matanya penuh amarah. Ketika San Ling Yun mencari moyan dari Wuxiang untuknya, dia telah menghabiskan terlalu banyak masa hidupnya. Zuo Wen awalnya ingin menemukan cara untuk mendapatkan obat dewa panjang umur tanpa batas dari Huxili setelah menyelesaikan masalah di Sekte Dewa Hongwu. Tanpa diduga, keberadaan San Ling Yun terbongkar dan dia tertangkap. Gui Jing menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa keberadaan San Ling Yun akan terbongkar. Bagaimanapun, San Ling Yun telah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan selalu aman dan sehat. Namun, kecelakaan seperti itu telah terjadi kali ini. Karena Tuan adalah anak haram Lu Renjue, dia adalah aib bagi Huxili. Bukankah Tuan dalam bahaya? Aku harus pergi ke Huxili. Mata Zuo Wen dipenuhi amarah. Gui Jing buru-buru menghentikan Zuo Wen dan berkata, Dao Wen, kamu tidak bisa pergi ke Huxili. Kau masih terlalu lemah. Pergi ke klan Huxus sama saja dengan bunuh diri. Mata Zuo Wen menjadi gelap. Master Sekte, jangan khawatir. Aku tidak akan bertindak gegabuh. Aku akan mencari kesempatan untuk menyelamatkan Master. Gui Jing berkata dengan suara pelan, sistem pertahanan Huxili sangat kuat. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat kau bayangkan. Terlebih lagi, Lu Renjue berada di puncak transformasi bintang kuno. Kekuatannya jauh melampaui kekuatanmu. Tidak peduli seberapa berhati-hatinya kamu, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Ling Yun. Juga, nyawa Ling Yun seharusnya tidak dalam bahaya besar sekarang. Zuo Wen menjadi tenang. Gui Jing benar. Klan Huxu adalah kekuatan terbesar di alam Huxu. Mereka memiliki banyak ahli, dan mereka bahkan memiliki ahli alam transformasi bintang kuno yang menjaga mereka. Tidak peduli seberapa hebatnya dia, hampir mustahil baginya untuk menyelamatkan San Ling Yun. Kecuali kultifasi Zuo Wen mencapai transformasi iblis surgawi, mungkin ada peluang. Master Sekte, apa maksudmu? Tanya Zuo Wen. Kamu seharusnya sudah merasakan teknik bahasa roh Ling Yun. Dia sangat berbakat dalam bidang ini. Dia pasti bisa disebut sebagai master bahasa roh terkuat di seluruh alam Huxu. Nilainya tak terlukiskan. Selama Lu Renjue bukan orang bodoh, dia tidak akan membunuh Ling Yun. Gui Jing berkata dengan suara rendah. Apa maksudmu? Mata Zuo Wen berbinar. Gui Jing benar. San Ling Yun sangat berharga. Huxuli mungkin akan membuatnya tetap hidup. Dulu, Lu Renjue ingin membunuh San Ling Yun karena dia masih muda dan anak haram. Dia tidak punya nilai apapun. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Lu Renjue juga dapat melihat bahwa Ling Yun hanya memiliki 100 tahun lagi. Menurutnya, Ling Yun pada akhirnya akan mati. Dia bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Oleh karena itu, dia pasti akan memanfaatkan teknik bahasa roh Ling Yun dengan baik sebelum masa hidupnya habis. Gui Jing menatap Zuo Wen dan berkata dengan suara rendah, Dao Wen, bakatmu benar-benar kuat. Anda dapat membunuh Gu Yun Fei dan Sau Ji, yang keduanya berada di tahap awal alam transformasi iblis surgawi. Jika kultifasimu meningkat, kau akan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Ling Yun. Kita masih punya 100 tahun lagi. Dalam 100 tahun ini, aku akan berusaha sekuat tenaga membantumu berkultifasi. Aku akan menggunakan kekuatan seluruh sekte Hongu Seng Son. Gui Jing menatap Zuo Wen dengan penuh harap. Dia tahu bahwa dengan bakatnya, akan sulit baginya untuk berhasil. Oleh karena itu, dia menaruh semua harapannya pada Zuo Wen. Dia tahu bahwa jika ada seseorang yang bisa menyelamatkan San Ling Yun, itu adalah Zuo Wen. Zuo Wen membungkuk dalam-dalam kepada Gui Jing dan berkata dengan suara rendah, Pemimpin sekte, aku akan merepotkanmu untuk ini. Gui Jing menghela napas pelan dan berkata, Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku sudah berjanji pada Luhuanyu bahwa aku akan menjaga Ling Yun dengan baik. Sekarang karena aku tidak menepati janjiku, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Gui Jing membungkuk pada Zuo Wen dan berkata, Dao Wen, aku harus mengandalkanmu. Begitu kamu berhasil dalam kultifasimu, aku akan mengikutimu ke Husli. Setelah Zuo Wen dan Gui Jing mencapai kesepakatan, Gui Jing memutuskan untuk membawa Zuo Wen ke suatu tempat dalam tiga hari. Tempat itu dapat mempercepat kultifasinya. Hong Sen Wu dan Luo Ling Yun tentu saja tidak tahu tentang perjanjian antara Zuo Wen dan Gui Jing. Mereka juga tidak tahu tentang San Ling Yun. Mereka berdua tinggal di Hongwu Sengzon selama dua hari sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Zuo Wen. Hong Sen Wu berencana untuk kembali ke negara bagian Wukang untuk mengembangkan Sekte Hong. Luo Ling Yun menyatakan kesediaannya untuk membantu Hong Sen Wu dan menjadi wakil pemimpin Sekte Hong. Zuo Wen menyetujui keputusan ini. Bakat Luo Ling Yun sangat tinggi. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai tahap transformasi alam dewa di masa depan. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai tahap transformasi iblis surgawi. Dengan Hong Sen Wu dan Luo Ling Yun, serta reputasi Zuo Wen, dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di negara Wukang yang cukup bodoh untuk menentang Sekte Hong. Hari kedua setelah Hong Sen Wu dan Luo Ling Yun pergi, Gui Jing menemukan Zuo Wen dan membawa Zuo Wen pergi dari Hongwu Sengzon. Pulau tempat Hongwu Sengzon berada-berada di tengah Laut Hitam yang tak berbatas. Laut Hitam ini sangat berbahaya. Di sana terdapat banyak binatang raksasa dan roh jahat. Banyak kapal yang lewat telah jatuh ke Laut Hitam. Pada dasarnya tidak ada peluang untuk selamat. 3.988 Zuo Wen memandang Gui Jing yang berdiri di haluan kapal dan bertanya, Master Sekte, ke mana Anda akan membawaku? Apakah tempat itu benar-benar dapat mempercepat kultifasiku? Gui Jing berbalik dan berkata dengan serius, aku menemukan tempat ini secara tidak sengaja. Tempat ini mengandung energi yang sangat murni, dan energi ini bukanlah energi kacau biasa, melainkan energi tingkat tinggi. Aku menduga tempat itu mungkin ada hubungannya dengan sistem bintang abadi. Mendengar ini, mata Zuo Wen menunjukkan ekspresi serius. Sistem bintang abadi adalah tempat yang tinggi dan perkasa, dan ada dewa-dewa legendaris di sana. Dan tempat yang dapat dikaitkan dengan sistem bintang imemorial jelas bukan tempat biasa. Pesawat ruang angkasa itu melakukan perjalanan di Laut Hitam selama 10 hari penuh sebelum akhirnya berhenti. Zuo Wen memperhatikan ada pusaran air kecil tepat di bawah pesawat ruang angkasa itu. Pusaran air ini terlalu biasa, dan sulit untuk menyadari keberadaan pusaran air ini. Ada formasi di pusaran air ini. Zuo Wen menyipitkan matanya. Dia adalah Master Dao Formasi Level 7, dan sekilas dia bisa melihat bahwa pusaran air itu ditutupi oleh sebuah formasi. Terlebih lagi, formasi ini sangat luar biasa, dan mungkin telah mencapai Master Dao Formasi Level 8. Formasi ini dibentuk oleh Master Dao Formasi Level 8 yang kutemukan. Jika formasi ini tidak hancur, wajah asli pusaran air ini tidak akan terungkap sama sekali. Gui Jing menjelaskan kepada Zuo Wen sambil melemparkan bendera formasi, yang mendarat di tengah pusaran air tepat di bawahnya. Suara retakan terdengar saat bendera formasi jatuh ke tengah pusaran air. Formasi di sekitarnya langsung hancur, dan pusaran air kecil itu meluas dengan cepat. Awalnya hanya selebar satu kaki, tetapi meluas hingga puluhan kaki dalam sekejap. Pada saat yang sama, energi baru yang melonjak keluar dari kedalaman pusaran air. Saat merasakan energi ini, mata Zuo Wen menunjukkan ekspresi terkejut. Energi ini memang seperti yang dikatakan Gui Jing. Itu bukan energi keos, tetapi energi yang jauh lebih murni dan lebih maju daripada energi keos. Hah! Sistem bintang abadi bersinar. Zuo Wen mengangkat kepalanya dan menatap sistem bintang kuno di langit. Di dalam sistem bintang kuno, bintik-bintik cahaya melonjak. Bintik-bintik cahaya yang tersebar ini benar-benar jatuh ke kedalaman pusaran seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam. Zuo Wen akhirnya mengerti mengapa Gui Jing mengatakan bahwa tempat ini ada hubungannya dengan sistem bintang kuno. Pergi, ayo masuk. Mata Gui Jing dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengendalikan kapal terbang dan menyerbu ke dalam pusaran air. Pada saat yang sama, setelah dia benar-benar masuk, dia menyingkirkan bendera formasi. Pusaran air di luar dengan cepat menyusut dan sekali lagi menjadi pusaran air kecil yang sangat tidak mencolok. Di dalam pusaran air, Zuo Wen menemukan bahwa pusaran itu sangat luas. Seperti ruang hampa, dikelilingi oleh air laut hitam yang terus berputar. Di dalam air laut, indera ketuhanan Zuo Wen dapat merasakan roh-roh jahat yang tak berujung dan bayangan binatang buas raksasa yang lewat. Namun, tampaknya ada semacam energi khusus yang sangat kuat di tepi pusaran itu yang menahan semua roh jahat dan binatang raksasa di luar. Pusaran air itu sangat dalam. Bahkan dengan Gui Jing yang mengemudikan kapal terbang dengan kecepatan maksimal, mereka tetap membutuhkan waktu setengah hari untuk mencapai dasar. Ini. Di bagian bawah terdapat ruang terbuka yang luas. Di tengah ruang terbuka tersebut terdapat peti mati dari batu giok. Peti mati ini sangat besar. Tingginya setidaknya 5 meter dan panjangnya puluhan meter. Peti mati itu terletak di tengah ruang terbuka, memancarkan cahaya putih yang berkilau. Ruang terbuka itu dipenuhi dengan energi yang sangat kaya yang dipancarkan oleh peti mati ini. Pemimpin sekte, peti mati ini, tanya Zuo Wen. Gui Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin tentang asal-usul peti mati ini. Ketika aku pertama kali menemukan tempat ini, peti mati ini sudah ada di tempat terbuka ini. Dan Anda seharusnya merasakannya juga. Energi yang kaya dipancarkan dari peti mati ini. Dulu, aku bisa maju ke transformasi iblis surgawi dengan sangat cepat karena energi di sini. Namun, bakatku terbatas. Meskipun energi di sini berlimpah, aku masih tidak bisa maju lebih jauh. Zuo Wen mengitari peti mati itu dan menemukan bahwa ada berbagai macam kata-kata misterius di permukaan peti mati itu. Kata-kata ini adalah kata-kata yang belum pernah didengar atau dilihat Zuo Wen sebelumnya. Namun, Zuo Wen terkejut ketika mengetahui bahwa saat dia melihat langsung kata-kata misterius tersebut, dia merasakan pusing. Zuo Wen buru-buru mengalihkan pandangannya, tatapannya serius. Dia yakin bahwa ada makhluk yang sangat kuat yang terkubur di peti mati ini. Dao Wen, kamu sebaiknya tinggal di sini dan berkultivasi selama kurun waktu ini. Saya harap Anda dapat mencapai transformasi Iblis Surgawi sesegera mungkin. Kita masih punya 100 tahun lagi. Jika kau berhasil menerobos sebelum 100 tahun, maka kita punya harapan untuk menyelamatkan Ling Yun. Kata Gui Jing. Dia sangat jelas tentang kekuatan Zuo Wen. Jika transformasi domain dewa dapat membunuh transformasi Iblis Surgawi, maka begitu Zuo Wen maju ke transformasi Iblis Surgawi, dia akan memiliki kekuatan transformasi bintang kuno. Dan kekuatan seperti itu, di seluruh husli, akan dianggap salah satu yang terkuat. Zuo Wen mengangguk lalu duduk bersila di samping peti mati. Ia menemukan bahwa semakin dekat ia dengan peti mati, semakin tebal energinya. Melihat ini, Gui Jing tidak dapat menahan diri untuk mengangguk dan pergi. Dengan energi di sini, setidaknya aku bisa mendorong kultifasiku ke puncak transformasi Iblis Surgawi. Mata Zuo Wen bersinar. Dia mengolah teknik primordial-primordial, dan tidak ada hambatan baginya untuk menerobos. Selama ada cukup energi, dia bisa terus menerobos. Memikirkan hal ini, Zuo Wen menenangkan hatinya dan mulai mengedarkan teknik primordial-primordial. Kemudian, energi di sekitarnya menjadi seperti pusaran air, mengalir deras ke tubuh Zuo Wen dengan momentum yang dahsyat. Zuo Wen hanya merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan di tubuhnya, dan dia ingin berteriak keras. Energi ini mengalir deras ke meridiannya seperti banjir, menyebar ke seluruh tubuhnya dan menyehatkan tubuhnya. Kultifasi Zuo Wen juga meningkat tanpa disadari. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, tiga tahun telah berlalu. Duduk di tengah pusaran air, Zuo Wen tiba-tiba membuka matanya, dan aura besar keluar dari tubuhnya. Dalam tiga tahun ini, kecepatan kultifasinya sangat cepat, melonjak dari transformasi domen dewa awal ke puncak transformasi domen dewa. Dan hari ini, dia akhirnya berhasil menembus lagi, mencapai transformasi iblis surgawi. Ledakan-ledakan-ledakan. Zuo Wen berdiri, dan suara ledakan yang mengerikan terdengar dari tubuhnya, seolah-olah ada ledakan mengerikan yang terjadi di dalam tubuhnya. Begitu kuatnya, apakah ini kekuatan transformasi iblis surgawi? Zuo Wen mengepalkan tinjunya. Dia bisa merasakan bahwa setelah mencapai transformasi iblis surgawi, kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan, berkali-kali lebih kuat daripada saat dia berada di transformasi domen dewa. Hmm, kesengsaraan besar yang menghancurkan surga akan segera turun, aku penasaran apakah aku bisa bertahan di sini. 3.989 Kresek, kresek. Kilatan petir menyambar ke dalam pusaran air bagaikan naga petir dan menyambar ke arah Zuo Wen. Kilatan petir ini bukan hal biasa. Kilatan itu hitam seperti tinta dan memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Setiap sambaran petir setebal sepuluh kaki. Ini jelas merupakan bencana petir paling mengerikan yang pernah dilihat Zuo Wen. Ekspresi Zuo Wen sangat serius. Meskipun kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengerikan setelah mencapai tahap transformasi iblis surgawi, dia masih tidak yakin bahwa dia akan mampu menahan kesengsaraan ini. Meskipun dia tahu bahwa setelah mengolah teknik primordial-primordial, kesengsaraan penghancur surga yang akan dialaminya akan jauh lebih mengerikan daripada kultifator biasa, dia tidak menyangka bahwa kesengsaraan penghancur surga setelah transformasi iblis surgawi akan jauh lebih mengerikan daripada yang dia duga. Ledakan, ledakan, ledakan. Bencana petir datang satu demi satu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, bencana itu muncul di atas kepala Zuo Wen. Kulit kepala Zuo Wen mati rasa. Tepat saat dia hendak menahan kesengsaraan petir, peti mati giok yang tergeletak dengan tenang di tengah ruang kosong itu tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, karakter-karakter yang padat di permukaan peti mati giok itu menyala pada saat yang sama. Kekuatan yang besar dan mengerikan melonjak keluar seperti gelombang pasang dan menyapu ke arah kesengsaraan penghancur surga. Reaksi Zuo Wen sangat cepat. Begitu kekuatan misterius itu melesat ke arahnya, dia langsung menghindar. Kemudian, dia terkejut saat mendapati bahwa kilatan petir hitam itu menghilang begitu saja saat bersentuhan dengan kekuatan misterius itu. Ini. Zuo Wen tercengang. Gelombang energi yang tiba-tiba dari peti mati giok itu sedikit terlalu menakutkan. Kesengsaraan penghancur surga begitu mudah dilenyapkan. Kemudian, sesuatu yang lebih konyol terjadi. Karakter-karakter misterius pada permukaan peti giok itu terpisah dan mengembun menjadi pedang suci yang terbentuk murni dari karakter-karakter misterius. Pedang suci ini sangat besar, panjangnya setidaknya beberapa ribu kaki. Pedang ki yang terpancar dari permukaannya menyebabkan Zuo Wen terluka parah saat bersentuhan dengannya. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Zuo Wen buru-buru mundur dari pusaran air. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Hanya pedang ki saja sudah cukup untuk melukainya. Seberapa mengerikankah pedang suci ini? Zuo Wen mundur jauh. Sambil mengalirkan kekuatan sucinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia memperhatikan dengan saksama apa yang terjadi di pusaran air. Pedang suci yang panjangnya ribuan kaki itu tiba-tiba melesat bagaikan anak panah dan melesat ke angkasa. Kesengsaraan penghancur langit milik Zuo Wen sangat mengerikan. Lebih dari selusin lubang hitam muncul di langit, dan setiap lubang hitam berukuran ratusan ribu kaki. Energi kesengsaraan penghancur langit yang mengerikan terbentuk di kedalaman lubang hitam, dan turun dengan cara yang tak terkalahkan. Gemuruh. Pedang dewa itu begitu cepat hingga dalam sekejap mata ia berada di lubang hitam pertama. Pada saat ini, langit seakan berguncang. Zuo Wen terkejut saat mengetahui bahwa lubang hitam di langit telah terbelah dan menghilang dengan paksa. Bang bang bang. Pedang suci itu seperti ikan yang berenang, bergerak maju mundur di antara selusin lubang hitam. Setiap kali pedang itu menebas, lubang hitam itu akan hancur. Setiap kali pedang itu menebas, pedang itu akan menciptakan kekuatan yang mengguncang bumi. Keributan yang disebabkan oleh pedang dewa begitu hebat sehingga sebagian besar kultifator kuat di wilayah utama Li Yuan merasa khawatir. Di Hongu Sengzon, Gui Jing, yang sedang menelusuri catatan kuno di sekte tersebut, tiba-tiba merasakan getaran hebat di langit. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ia melangkah maju dengan kaki kanannya dan muncul di langit di atas Hongu Sengzon seolah-olah ia telah berteleportasi. Kemudian, dia melihat suatu pemandangan yang tidak akan pernah dilupakannya. Di langit di atas laut hitam di sebelah barat Hongu Sengzon, lebih dari selusin lubang hitam muncul. Ribuan pedang dewa bergerak melalui lubang hitam seperti ular piton yang lincah. Setiap kali mereka menebas aura pedang yang mengguncang bumi, mereka akan mampu menghancurkan lubang hitam. Mereka akan dihancurkan. Terlebih lagi, keributan itu begitu mengerikan sehingga dia menduga bahwa bahkan seorang elit yang telah mencapai puncak transformasi bintang kuno sembilan perubahan penghancur surga mungkin tidak akan mampu menciptakan keributan seperti itu. Sial, itu tempat Zouan berkultivasi. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Gui Jing tiba-tiba teringat sesuatu dan menepuk dahinya. Dia melangkah maju dengan kaki kanannya dan terbang ke tempat itu. Dia benar-benar khawatir sesuatu telah terjadi pada Zouan. Di kedalaman Green Luan Sengzon, di tanah yang diberkati, seorang wanita dengan wajah halus dan kulit seperti batu giyok tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan macam apa ini? Bahkan langit pun tampak berguncang. Wanita itu terkejut. Dia meninggalkan tanah yang diberkai itu dan menatap kedalaman laut hitam di kejauhan dengan matanya yang indah. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah ada pertempuran besar di Laut Hitam? Setelah wanita itu muncul di langit di atas Green Luan Sengzon, banyak pengikut dan tetua sekte merasa kagum. Wanita di depan mereka adalah penguasa sejati Green Luan Sengzon. Di wilayah utama Li Yuan, dia dikenal sebagai Peri Green Luan. Dia adalah seorang elit yang setingkat dengan Gui Jing. Kalian semua punya tugas masing-masing di sekte ini. Jangan pergi begitu saja. Aku akan pergi melihatnya. Suara Peri Luan hijau sejelas suara burung oriole. Setelah berbicara, dia menghilang. Para murid dan tetua sekte suci Azure Luan saling memandang dengan cemas. Mereka tentu saja merasakan keributan yang mengerikan dari sebelumnya. Awalnya banyak orang ingin ikut melihatnya, tetapi sekarang setelah Peri Luan hijau berbicara, mereka tidak berani menentang. Terlebih lagi, bahkan Peri Luan hijau sangat berhati-hati. Apa yang terjadi di sana jelas bukan sesuatu yang bisa mereka ganggu. Ketika Peri Luan hijau meninggalkan Sengzon Luan hijau, Long Douzi dari Sengzon 4 Sengzon dan Dewa Bintang Surgawi dari Sengzon Bintang Surgawi merasa khawatir dan meninggalkan sekte mereka masing-masing. Adapun para ahli dari tiga klan iblis, klan iblis Surgawi, klan iblis Hantu, dan klan Yimo, mereka semua bergegas menuju Laut Hitam. Mereka secara tidak sadar berpikir bahwa keributan sebesar itu seharusnya merupakan kelahiran harta karun langka. Selain tiga klan iblis dan empat Sengzon, tujuh kekuatan terkuat di wilayah utama Luan, ada banyak ahli dari wilayah utama Luan yang datang setelah mendengar berita itu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai orang yang terlibat kali ini, Zuawan sama sekali tidak menyadarinya. Dia benar-benar terkejut dengan kekuatan mengerikan dari pedang suci itu. Meskipun dia terluka parah oleh pedang ki, fisiknya sangat mengejutkan. Ditambah dengan teknik primordial-primordial yang ajaib yang dia kembangkan, luka-lukanya jauh lebih baik. Ketika pedang dewa di langit menebas lubang hitam terakhir, lubang hitam itu langsung hancur menjadi tumpukan kata-kata misterius. Kata-kata misterius ini seperti naga panjang dan kembali ke peti mati batu giok. Berdengung. Peti mati giok itu mengeluarkan suara dengungan yang mengejutkan yang mengguncang langit. Zuawan tidak dapat menahan diri untuk menutup telinganya dan memperlihatkan ekspresi kesakitan. 3.990 Dao Wen, apa? Apa yang terjadi? Pada saat yang sama, Gui Jing telah menggunakan susunan teleportasi sementara untuk tiba di dekat Zuawan. Dia juga melihat peti mati giok itu terbang menjauh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan linglung. Zuowen menatap Gui Jing yang muncul di sampingnya. Ia sedikit terkejut dengan kecepatan Gui Jing. Ia tahu bahwa Gui Jing butuh beberapa hari untuk membawanya ke sini. Namun, setelah merasakan fluktuasi susunan teleportasi tidak jauh dari Gui Jing, dia mengerti bahwa Gui Jing telah menyiapkan susunan teleportasi di dekatnya terlebih dahulu dan langsung berteleportasi ke sini. Pemimpin sekte, peti mati giok itu terbang sendiri. Zuowen sedikit malu. Momong-momong, perilaku aneh peti mati giok itu ada hubungannya dengan dia. Kalau bukan karena kesengsaraan penghancur langitnya yang begitu mengerikan hingga memancing perlawanan peti giok itu, mungkin peti giok itu tidak akan pergi begitu saja. Gui Jing tertegun cukup lama sebelum akhirnya tersadar. Meski baru saja tiba, ia juga melihat seberkas cahaya terbang menjauh dalam sekejap. Saat itu, dia tidak terlalu memperhatikannya, tetapi sekarang setelah Zuowen menyebutkannya, dia menyadari bahwa itu sebenarnya peti mati batu giok yang telah terbang. Itu takdir. Gui Jing sedikit kecewa. Peti mati giok itu adalah rahasia terbesarnya. Bakatnya terbatas, dan meskipun kesulitan untuk menerobos sangat tinggi, memasuki tempat ini untuk berkultivasi dari waktu ke waktu masih cukup bermanfaat bagi kultivasinya. Selama dia bertahan, dan dengan bantuan energi misterius itu, dia masih memiliki harapan untuk menerobos. Kali ini, dia berhasil menerobos. Sayangnya harapan itu hancur total kali ini. Dao Wen, kamu. Kamu berhasil mencapai tahap transformasi iblis surgawi. Baru sekarang Gui Jing menyadari bahwa aura di tubuh Zuowen sangat luas. Perasaan seperti dewa atau iblis itu sangat familiar baginya. Ini adalah aura unik dari tahap transformasi iblis surgawi. Dan Gui Jing juga menyadari bahwa aura tahap transformasi iblis surgawi Zuowen jauh lebih kuat darinya. Dulu ketika Zuowen masih dalam tahap awal transformasi iblis surgawi, dia sudah bisa membunuh Gui Yunfei dan Sauji. Gui Jing yakin bahwa sekarang setelah Zuowen berhasil menembus tahap transformasi iblis surgawi, dia mungkin tidak lebih lemah darinya. Namun, yang mengejutkan Gui Jing adalah kecepatan kultivasi Zuowen ternyata sangat cepat, melintasi seluruh alam hanya dalam tiga tahun. Meskipun dia mendapat bantuan energi misterius yang terpancar dari peti mati batu giyok, itu tetap tidak dapat dipercaya. Saat itu, dengan bantuan peti mati batu giyok ini, ia menghabiskan waktu hampir seribu tahun untuk mencapai alam transformasi dewa iblis dari alam transformasi domen dewa awal. Ini sudah dianggap sangat cepat. Namun, bagaimana mungkin dia membayangkan bahwa Zuowen akan menjadi sangat aneh. Hanya dalam waktu tiga tahun, dia telah menyelesaikan hasil dari kultivasinya selama hampir seribu tahun. Daowen, mari kita coba. Gui Jing tiba-tiba merasa bersemangat. Tingkat kultivasinya telah mencapai tahap akhir tahap transformasi dewa iblis, yang dua tahap lebih tinggi dari Zuowen. Meskipun dia tahu bahwa Zuowen adalah orang aneh, perbedaan antara setiap level minor di alam transformasi dewa iblis masih sangat besar. Menurutnya, kekuatan Zuowen seharusnya tidak terlalu jauh darinya. Tentu. Zuowen juga ingin mencobanya. Dia baru saja mencapai alam transformasi dewa iblis, dan belum menguji kekuatannya. Jika dia bisa bertarung dengan Gui Jing, dia akan tahu seperti apa tingkat kekuatan tempurnya saat ini. Hati-hati, Daowen, aku datang. Gui Jing tiba-tiba berteriak. Melangkah maju, dia menyerbu ke arah Zuowen, dan meninju dengan tangan kanannya. Ledakan-ledakan-ledakan. Kemanapun tinju itu lewat, udara meledak. Seluruh lautan hitam terguncang oleh kekuatan tinju itu. Lautan itu terbentuk oleh gelombang yang sangat halus. Di kekosongan di belakang Gui Jing, bayangan dewa iblis muncul. Dewa iblis Gui Jing adalah seorang lelaki tua berjubah Tao. Ia memegang pengocok ekor kuda di tangannya, dan duduk bersila di kekosongan di belakangnya. Aku ingin tahu, siapakah dewa iblisku. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak lagi mengendalikan energi dewa iblis di tubuhnya. Seketika, lautan energi dewa iblis yang luas melonjak keluar dari tubuhnya. Di belakangnya, bayangan dewa iblis yang besar muncul. Namun, betapa terkejutnya Zuowen, siluet iblis ilahi itu bukanlah seorang manusia, melainkan sebuah pohon ungu besar. Pohon ini begitu besar sehingga seolah-olah menghubungkan langit dan bumi. Di batang pohon yang rapat itu, terdapat banyak buah berwarna ungu yang lebih besar dari planet. Entah mengapa, Zuowen merasa bahwa buah-buah ungu ini hidup, seolah-olah sedang memelihara suatu bentuk kehidupan yang kuat. Mentega. Tepat saat dia berpikir, salah satu buah ungu jatuh ke tanah. Permukaan buah itu hancur, dan dewa iblis yang besar melompat keluar dari dalamnya. Dewa iblis ini memiliki tiga kepala dan enam lengan, dan masing-masing lengan memegang senjata yang berbeda. Auranya begitu kuat sehingga bahkan mengalahkan dewa iblis di belakang Guijing. Mengaum. Gadvian berkepala tiga dan berlengan enam melangkah maju dan menendang Guijing. Wah. Ketika tinju dan kaki itu bertabrakan, riak energi yang sangat mengerikan meledak. Kemudian, Guijing menemukan bahwa lengan kanannya langsung tertekuk, dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia terbang mundur. Yang lebih mengejutkan Guijing adalah setelah dewa iblis berkepala tiga menendangnya, ia tidak mengejarnya. Sebaliknya, ia menerkam dewa iblisnya. Adegan berikutnya membuat Guijing tercengang. Dewa iblis berjubah Tao yang bijak itu selalu bersikap tenang dan kalem, tetapi saat dia melihat dewa iblis milik Zhuowen, dia malah gemetar ketakutan dan segera menyusut kembali ke dalam tubuh Guijing. Zhuowen juga melihat pemandangan yang luar biasa ini. Dia buru-buru menyingkirkan dewa iblis dan pohon ungu besarnya. Master Sekte, Anda baik-baik saja. Zhuowen bergegas ke sisi Guijing dan membantunya berdiri. Dia bertanya dengan khawatir. Guijing menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya luka kecil. Tidak ada yang serius. Tapi dewa iblismu agak aneh. Dewa iblisku begitu takut sehingga tidak berani bertarung. Sampai sekarang, Guijing masih tidak percaya. Dewa iblisnya begitu takut sehingga menyusut kembali ke dalam tubuhnya dan tidak berani bertarung. Dia tahu betul apa artinya ini. Dewa iblis Zhuowen jauh lebih kuat darinya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menakuti dewa iblisnya. Zhuowen juga sedikit bingung. Dia teringat pohon ungu yang telah diawujudkan dan menyadari bahwa itu persis sama dengan pohon Hongmeng Primordial. Mungkinkah karena aku mengolah teknik Hongmeng Primordial, dewa iblis yang aku bangunkan berhubungan dengan pohon Hongmeng Primordial? Juga, buah-buah di pohon itu dapat menghasilkan dewa iblis. Zhuowen teringat bahwa pohon ungu itu telah menghasilkan lebih dari seratus buah. Apakah itu berarti pohon itu dapat menetaskan lebih dari seratus dewa iblis? Jika memang begitu, maka dewa iblis yang dibangkitkannya pastilah sungguh menakjubkan. Orang lain hanya bisa membangkitkan satu dewa iblis dalam transformasi dewa iblis mereka, tetapi dia bisa membangkitkan lebih dari seratus dewa iblis. Memikirkannya saja sudah mengerikan. Dewa iblisku perlu dipelajari dengan saksama. Zhuowen berpikir dalam hati, dewa iblisnya terlalu misterius. Dia belum sepenuhnya memahaminya. Jika dia bisa memahaminya, maka dia akan mampu melepaskan kekuatan penuh dewa iblisnya. Itu akan sangat hebat. Terima kasih.